Pemerintah Kabupaten Ngawi mulai melakukan program vaksinasi bagi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Sebanyak 26 pasien ODGJ yang ada di RSUD Dr. Suroto menjalani vaksinasi perdana. Petugas keamanan RSUD Dr. Suroto Ngawi harus bekerja ekstra untuk ikut menenangkan pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang histeris saat menjalani vaksinasi. Di rumah sakit tersebut, sebanyak 26 pasien ODGJ dijadwalkan mengikuti vaksinasi pertama dengan dosis vaksin Sinopharm. Vaksin pertama jenis Sinopharm ini dinilai baik untuk disuntikan pada orang yang mengalami disabilitas mental. Usai divaksin, pihak rumah sakit memberikan asupan makanan sehat seperti susu dan kacang hijau. Ada yang takut, ada yang berontak, ada yang ketika mau ternyata secara klinis tensinya masih belum memenuhi dan sebagainya. Jadi beragam. Bu, ketika ada yang berontak gitu untuk bertahan, tidak mau ini apa yang dilakukan petugas? Ya, kita minta bantuan ke petugas keamanan, perawat yang laki, yang kuat.